Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Tidak terasa pada malam hari ini Sudah memasuki puasa yang pertama Maka dari itu kita aturkan terima kasih Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin Kita diberi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani Semoga kita dapat menjalankan puasa dengan baik dan benar selama satu bulan penuh Hadirin pemirsa yang dimulakan Allah Pada kesempatan hari ini Malam hari ini Kita akan menyampaikan tentang sunah-sunah puasa Sunah puasa sebetulnya banyak sekali Yang akan saya sampaikan kurang lebih 15 Pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan 5 saja Sunah-sunah puasa pada bulan Ramadan kali ini Yang pertama adalah sunah puasa memperbanyak sedekah Karena Nabi Muhammad SAW bersabda Abdullu sodakoti sodakotu fi romadona Yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidi dan Abu Hurairah Maka dari itu para pemirsa Bahwa sodakoh itu sangat penting Bagi kita semua Karana as sodakotu daf'ul balak Sodakoh adalah menolak balak Hadirin pemirsa yang dimulakan Allah Yang kedua adalah ibadah malam atau qiyamu lail Dapat berupa solat tahajud, tatarus Al-Quran Berzikir hingga berdoa dan lain sebagainya Yang ketiga adalah membaca Al-Quran Karena Al-Quran adalah kalamullah Barang siap membaca Al-Quran Satu huruf di bulan Ramadan Akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala Yang diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran Yang keempat adalah mendirikan solat taraweh Pada malam bulan Ramadan Selama bulan Ramadan selesai Karena solat taraweh disunahkan Mangkoma romadona imanan wahtisaban Gufirullahumata qoddamamindambih Barang siapa ibadah taraweh Di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas Maka diampuni baginya dosa yang telah lampau Hadirin pemirsa yang dimulakan Allah Mungkin itu pada sunnah-sunnah Yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini Semoga pemirsa semua kaum muslimin Muslimah dapat melaksanakan ibadah puasa Dengan baik dan benar Dan melaksanakan sunnah-sunahnya dengan baik Saya kira cukup sekian Saya ikhiri Wallahul Mu'afiq ilaq mit tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!